Assalamualaikum Wr Wb 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 uang kemudian kemudian tanaman-tanaman tertentu kemudian sebagian buah buah-buahan dan juga yang terakhir adalah barang dagangan jadi ada lima objek zakat yaitu yang pertama adalah hewan ternak, kemudian uang kemudian tanaman atau tanaman di sini, tanaman pangan maksudnya, kemudian asfimar ini buah kemudian urut yang terakhir adalah urut atau bahan-bahan yang diperjual belikan atau barang dagangan secara bahasa dulu zakat itu secara lu artinya adalah jadi zakat itu artinya adalah tumbuh kemudian barakah kemudian bertambah kebaikan maka dikatakan zakat zar'u berarti zakat zar'u zar'u itu tak artinya tanaman berarti tanamannya telah tumbuh ketika dia namayanmu atau numu wa zakatin nafakah idaburikafiha ketika yang disebut zakah itu adalah nafkah berarti barakah berarti ketika disebutkan dalam masyarakat wa zakatin wa zakatin nafakotu idaburikafiha jadi kalau zakah itu ditempelkan kepada tumbuhan berarti artinya tumbuh kemudian kalau zakah itu ditempelkan kepada nafkah atau ya nafkah itu artinya berkah ya kemudian kalau seandainya ditempelkan ke manusia misalnya wa fulanun zakin misalnya zakin itu adalah orang yang orang yang memiliki sifat zakah tadi artinya kasih rulkhair jadi fulan itu banyak kebaikannya itu beda-beda ya konteksnya nah dan juga dimutlakan kepada atathir yaitu membersihkan jadi zakah yuzaki itu artinya juga zakah yuzaki artinya juga membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala berubah kode afelahman zakah telah beruntung orang yang telah membersihkannya ini ya ay toharoha minal adinas artinya adalah membersihkannya dari najis-najis kotoran-kotoran dan juga terkadang dimutlakan kepada pujian Allah berfirman janganlah kalian menzakati diri-diri kalian maksudnya apa memuji ya madah itu artinya memuji jangan memuji diri kalian sendiri artinya zakah yuzaki disini artinya adalah madah ya mendahu gitu ya itu secara bahasa kemudian secara syariat zakah itu adalah kata Imam Khatib Ashribini ismun liqadarin maksus minmalin maksus iya jibusar fuhuli asnafin maksus sohbisharoid jadi nama untuk takaran tertentu dari harta tertentu yang diwajibkan untuk dikeluarkan kepada kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu dengan syarat-syarat jadi ismun liqadarin liqadarin maksus jadi nama untuk takaran tertentu dari harta tertentu yang diwajibkan untuk dikeluarkan kepada pihak tertentu dengan syarat-syaratnya itu adalah zakat jadi ada ketentuan dari sisi odar yaitu dari sisi jumlah kemudian dari sisi dari mana dia keluarkan harta itu kemudian dan zakat ini sifatnya wajib kemudian wajibnya dikeluarkan kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat gitu ya dan dinamakan zakat dengan penamaan zakat itu karena harta yang dizakatkan itu akan tumbuh dan diberkahi dengan mengeluarkan zakat tersebut dan juga kebaikannya akan didapatkan dari orang yang dari doa orang yang menerima zakat tersebut karena zakat tersebut akan membersihkan yang mengeluarkan zakat dari dosa-dosanya kemudian kalau kata Imam Ashir Bini disini jadi dia itu membersihkan orang yang mengeluarkan zakat dari dosa-dosa dan memujinya sampai disaksikan bahwasannya iman itu benar ketika dia mengeluarkan zakat sekarang dalilnya disini tidak disebutkan atau dalam catatan kaki nomor satu ada bisa dikeser sedikit ke bawah surat ayat-ayat ayat-ayat diantaranya adalah Allah berfirman khutmin amwalihim sodakotan tutahhiruhum watuzakihim ambillah dari harta mereka itu sedekah atau zakat yang dimaksud sodakotan ini zakat yang akan membersihkan mereka dan mensucikan dengannya dengan zakat tersebut jadi orangnya akan dibersihkan dari dosa dan hartanya pun juga akan dibersihkan maka ini akan memperbaiki keadaan mereka dan menjaga mereka dari kebahilan atau kekikiran dan selainnya dan setelah itu dia akan mendapatkan akan mendapatkan pujian dan pujian itu kalau diterimakan pujian dan pujian kemudian dan juga hadis-hadis diantaranya sabda Nabi s.a.w. kada muat ketika diperintahkan untuk atau diutus ke negeri yaman fa'alamhum fa'alimhum fa'alimhum annallaha qadiftarado atau annallaha qadiftarado alaihim sodakotan tu'khudumin agniah ihim faturaddu ala fuqorohihim dan ajarih mereka bahwasannya Allah telah mewajibkan atas mereka itu sodakotan berarti iftarado alaihim sodakotan mewajibkan atas mereka sedekah yang dimaksud sedekah disini sedekah wajib berarti iftarado yang dimaksud adalah zakat tu'khudumin agniah ihim faturaddu ala fuqorohihim ya kemudian diambil dari orang-orang kayanya dan dikembalikan kepada orang-orang fakirnya dengan lafad disini turaddu dikembalikan seolah-olah orang kaya ini dia meminjam atau ada sebagian hak dari orang-orang miskin yang ada pada orang kaya jadi tidak berhak dimakan hartanya jadi walaupun di hartanya sendiri tapi itu bukan milik dia makanya dikembalikan atau di yaitu raddu raddayeruddu itu artinya mengembalikannya dikembalikan kepada orang-orang fakirnya itu karena itu hak mereka nah ini diwakilkan membukhari dan juga muslim dan selainnya ya ada pun kewajibannya dari hal-hal yang tadi disebutkan dari al-mawashi kemudian al-asman kemudian urut tijarah semuanya itu nanti akan datang akan datang dalil-dalilnya masing-masing jadi kenapa kalau cuma lima tadi nanti akan datang dalilnya masing-masing nah kemudian juga selain itu juga apa namanya dalam ayat juga disebutkan wa'at tuzakah wa'at tuzakah dan keluarkanlah atau tunaikanlah zakat dan juga dalam hadis Nabi S.A.W. disebutkan bunyal islam Islam dibangun di atas lima perkara dan zakat adalah apa namanya salah satu rukun Islam jadi bunyal islam kemudian disebutkan salah satunya adalah wa'at tuzakah dan mengenalikan zakat oleh karenanya karena hadis ini yaitu hadis rukun Islam ada lima itu makanya orang yang mengingkarinya itu yakfur dia itu kafir jadi orang yang mengingkarinya yakfur jahiduha wa'in adab kata Imam S.R.B. ini orang yang mengingkari zakat zakat yang disepakati disini atau zakat secara umum maksudnya dia mengingkari wajibnya zakat atau dia mengingkari syariat zakat syariat zakat secara umum terus diingkari sama dia maka itu yakfur orang yang mengingkari itu dia kafir walaupun dia berzakat walaupun dia mengeluarkan zakat tapi dia tidak mengiman itu maka dia kafir dan disini disebutkan disini ibarat wayak furjahiduha alal itlaqi awfi khadril al-mujma'u alaihi dunal muhtalafihi jadi apa namanya yang di kafirkan itu adalah orang-orang yang mengingkari zakat secara mutlak tadi jadi tidak ada zakat dalam Islam nah seperti itu kafir atau zakat-zakat yang kewajibannya itu disepakati disepakati kewajibannya maksudnya zakat-zakat yang muhtalafihi itu sepatutnya zakat apa misalnya zakat tadi yang pertama sebutkan apa tadi di di nasnya seperti al-mawashi misalnya ya zakat-ul-mawashi mawashi itu hewan ternak jadi dia bilang tidak ada zakat-ul-mawashi misalnya itu metafak ya zakat-ul-mawashi itu metafak alaih kemudian wal-asman asman itu dinar dan dirham secara khusus nah ada pun untuk uang zakat pada uang apakah di dalam uang itu ada itifak bahwasannya uang itu apa namanya uang itu sesuai atau dikiaskan dengan dinar dan dirham ya kalau seandainya ada itifak ada ijma dan ijmahnya itu jelas terjadi maka orang yang menginggari apa namanya menginggari menginggari zakat uang maka kafir akan tetapi wallah alam karena uang ini adalah perkara-perkara yang mungkin tidak bisa kita katakan ijma karena itu perkara belakangan uang kertas maka kita tidak kita tidak bisa mengkafirkan apa namanya mengkafirkan jahiduha yaitu orang yang menginggarinya jadi apa namanya mereka salah jelas kalau seandainya mereka menyelisi izma maka bisa dikafirkan kalau seandainya menginggari apa-apa yang telah izma kemudian zuruk-zuruk disini nanti tidak semua tanaman kemudian simar ini juga tidak semua simar nanti ada kurma kemudian kurutut tejarah yaitu barang dagangan nah yang yang jelas adalah penginggar-penginggar mutlak ini jelas penginggar-penginggar mutlak ini jelas tapi kalau penginggar-penginggar yang cabang seperti ini misalnya dan zakat lagi zakat profesi misalnya maka tidak kita katakan penginggar zakat profesi kafir enggak karena itu zakat yang muhtalafihi zakat-zakat yang diperselisihkan adanya begitu pula riba begitu pula riba riba yang asal ribanya kalau dia mengingkari dalam Islam tidak ada riba kafir tapi kalau seandainya dia mengingkari riba yang ada di misalnya riba yang ada di muamalah-muamalah belakangan muamalah muasirah kemudian diengkari enggak riba seperti itu boleh misalnya atau satunya bilang riba satunya enggak riba seperti itu ya tidak seperti itu ya tentunya ringan dan tidak mungkin di cover apakah dikatakan dia menghalalkan riba jawabannya tidak karena itu riba yang muasir atau riba dalam konteks belakangan misalnya dalam uang elektronik atau yang lainnya maka seperti itu itu permasalahan fiksyah yang boleh khilaf yang enggak boleh itu usul dari riba atau riba yang mujma'alaihi riba hutang biutang misalnya yang mujma'alaihi maka jahiduha yakfur orang yang menginggarinya maka yakfur yaitu dia kafir kemudian kalau seandainya ada orang yang dia enggak mau membayar zakat terus dimintanya maka di sini diperangi jadi kalau seandainya mereka tidak mau memperangi maka diambil dengan paksa maka di sini kita golongkan manusia itu ada tiga golongan yang pertama adalah yang meyakini kewajibannya kemudian dia menunaikan zakat tersebut maka dia mendapatkan pujian sebagai yang kedua jenis manusia kedua dia meyakini kewajibannya tetapi tidak mau membayarnya kalau kalau dia dikuasai oleh imam yaitu pemimpin itu menguasai dia maka diambil dengan paksa Kalau seandainya tidak dikuasai, dia punya alat perang sendiri melawan pemerintah atau melawan khalifah misalnya, maka diperangi sebagaimana perbuatan para sahabat kepada orang-orang yang tidak membayar zakat. Kemudian jenis yang ketiga adalah dia tidak meyakini kewajibannya kewajiban zakat. Maka ini kafir walaupun dia menunaikannya. Kalau seandainya orang itu memang dia diudur karena kecehilannya, dia tidak tahu bilang tidak ada zakat tapi dia udur. Maksudnya dia dapat udur dalam kecehilannya misalnya baru masuk Islam atau dia tinggal di tempat yang sangat jauh terpencil misalnya. Maka seperti itu yu'arrof atau arrofahu. Arrofahu itu artinya dikasih tahu saja. Artinya kewajiban itu dikasih tahu. Kemudian dia dilarang untuk mengulangi perbuatannya itu. Kalau seandainya tidak mau, maka dia dihukumi kafir. Baik, kemudian tadi sudah saya baca. Yang pertama adalah diwajibkan zakat itu pada lima perkara. Yang pertama adalah mawasi atau mahasia. Sebelum kita masuk ke situ, yang di dalam kitab Ifatul Akhir disebutkan. Jadi, az-zakatuh na'an, ada dua jenis zakat. Jadi, ahaduha, ahaduhma yang pertama adalah iyata'alakbil badan. Ini yang tidak disebutkan oleh Imam Alisni dalam sarannya. Zakat yang berkaitan dengan badannya. Yaitu adalah zakatul fitur. Zakat fitur atau zakat fitur. Nanti akan datang insya Allah penjelasannya. Karena zakat fitur itu tidak ada kaitannya dengan harta. Maksudnya, mau dia nisop atau tidak nisop, atau dia haul atau tidak haul, tidak ada kaitannya dengan hartanya. Mau dia punya atau tidak punya. Kecuali kalau memang dia tidak punya yang dia makan hari itu. Kemudian tidak ada lebihan untuk hari itu dan keesokan harinya, dia tidak wajib zakat. Tapi kalau dia orang miskin pun diwajibkan zakat fitur. Karena zakat fitur itu mutalik bil badan. Di situ kaitannya bukan dengan harta, tapi dengan badannya. Jadi bahkan bayi yang baru lahir pun juga di zakatnya. Karena kaitannya bukan dengan harta si bayi, tapi karena dengan kelahiran atau badan atau kehidupan seseorang. Kemudian yang kedua, yata'alakbil mal. Yang kedua adalah berkaitan dengan harta. Yang ini yang disebutkan tadi, disebutkan oleh Syekh tadi berkara-perkeranya dan akan diterangkan satu persatu. Kemudian, mawasi tadi sudah kita jelaskan sedikit. Adapun mawasi, yaitu hewan ternak, maka wajib zakat pada tiga jenis diantaranya adalah yang pertama ibil, kemudian bakor, sapi, dan juga gonam, yaitu kambing. Dalilnya kenapa cuma tiga? Kenapa nggak ada di ayam atau di unggas yang lainnya? Atau di hewan? Kalau ayam yang wajar ya, maksudnya yang telah dimaklumi, bahwasannya ayam itu dimakan dari zaman Nabi juga ada ayam, sampai zaman sekarang juga ada ayam dan ayam itu dimakan. Kenapa nggak masuk? Dalilnya apa? Kata beliau, yang kata Imam Al-Hizni dalam kitab Khifatul Akhyar, Al-Ijma' wa-giruhu, Ijma' dan selainnya. Jadi, selain yang di sini maksudnya adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya atau hadis-hadis yang menunjukkan bahwasannya Nabi dan para sahabat ini itu tidak mengeluarkan cekat kecuali pada jenis-jenis tadi, jenis-jenis tiga jenis ini. Dan juga para ulama telah Ijma' dan para sahabat telah Ijma' jadi ini yang Ijma' ini yang Ijma' Ada pun nanti hewan yang lainnya maka itu nggak Ijma' Wadalil wujubiha fiha dihisalah al-Ijma' wa-giruhu wal-ma'na fitakshisiha ini kayak hikmah. Hikmah kenapa dikhususkan? Kenapa dikhususkan tiga ini? Kasratuha wa kasratu nama'iha wa kasratu lintifa biha ma'konyha ma'kulahtam alatil muasatu dikhilafi ghoiriha ya kata Imam Manisni kenapa dikhususkan tiga itu? Hikmahnya adalah karena banyaknya hewan itu. Dan juga banyaknya pertungguhan hewan-hewan tersebut. Dan juga banyaknya intifa. Orang memanfaatkan hewan tersebut dan ma'konyha ma'kula. Dan hewan-hewan itu nggak cuma dimakan ya. Tapi intifa itu dimanfaatkan selain dimakan. Sedangkan dia juga dimakan gitu. Jadi dimakan terus dimanfaatkan yang lainnya. Misalnya kayak onta, dipakai untuk alat transportasi, kemudian dipakai untuk ngangkut barang, dan dia dimakan juga gitu ya. Kemudian dia ambil susunya, kemudian diambil apanya, mungkin apalah yang dapat dimanfaatkan dari onta. Begitu pula sapi juga sama, karena intifaknya juga banyak, selain dimakan. Kemudian juga kambing, diambil bulunya, diambil susunya, intifaknya banyak selain dimakan. Nah kalau ayam cuma dimakan, intifaknya dengan paling dengan bulu. Bulu pun tidak intifak, atau manfaatnya tidak umum ya. Maksudnya khusus saja. Mungkin beberapa hal. Tapi kalau kambing, itu intifaknya dari susunya pun bisa. Dari bulunya pun bisa seperti itu. Maka kata beliau, fahta malatil muasa. Maka dia itu membawa keringanan. Maksudnya membawa, menjadi itu menjadi, jadi manfaatnya banyak, akhirnya akan jadi menyenangkan. Meringankan bagi orang yang memeliharanya. Karena manfaatnya banyak. Di khilafi qairiha, muasa itu artinya al-ehsan. Maka dia membawa kebaikan yang banyak. Maka berbeda dengan yang lainnya. Karena asalnya adalah, tidak ada kewajiban bagi selainnya, kecuali telah datang dengan dalil khusus. Jadi misalnya zakat ayam. Yang kita tanya dalilnya apa? Dalil khususnya apa? Kalau tidak ada dalil khusus, kias dengan kambing, maka kita katakan beda. Dan, kalau misalnya ada, ditetapkan syarat yang lainnya, maka dia harus ada dalil. Baik, kemudian berikutnya, kita lihat di catat tengah ke nomor 2, silahkan digesir ke bawah. Dalla ala wujubi zakat fi hadih al-ajanas, wa ala kasirin min syurutihal ayah. Afwan, min syurutihal atiyah, arwahul bukhari. An-Annas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, an-Anna Aba Baqrin radiyallahu anhu, kadaba lahu kitaban, wa ba'azahu bihi ilal bahrain. Ya. Fi awalihi, bismillahirrahmanirrahim, hadihi faridotu s-sadaqatil natihi faraduha Rasulullah s.a.w. ala al-muslimin, fa man sa'alaha min al-muslimin ala wajahiha, fal yu'tiha, wa man sa'ala fawqaha falayu'ta. Ya. Wa fi zikri hadih al-ajanas, wa bayanu ansibatuhu ha, wa ma yajibu fiha, wa sayati thalika, mufarraqan fi maudihi. Nah, dalilnya adalah, ini ya, diriwatkan oleh memukhari dari Anas bin Malik, pokoknya Abu Bakr itu, menulis surat, dan mengutus kepada, mengutus orang ke negeri bahrain. Kemudian di dalam awal tulisannya, beliau mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah kewajiban sedekah atau zakat, yang telah diwajibkan oleh Rasulullah s.a.w. wa alaihi wa s.a.w. Berarti, itu hukumnya marfuq kepada Nabi s.a.w. walaupun asar dari Abu Bakr. Ini adalah zakat yang diwajibkan Rasul. Berarti, ini adalah zakat yang syarih, atau yang disyaratkan oleh Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Abu Bakr itu, menyebutkan zakat, ini itu, adalah zakatnya Nabi s.a.w. dan tidak menambahkan yang lainnya. waman sa'ala minal muslimina ala wajia fal yuk toha. Barang siapa yang memintanya dari kalangan kaum muslimin, sesuai dengan syarat-syaratnya, ala wajia itu maksudnya, sesuai dengan syarat-syaratnya tentunya, maka silahkan diberi. waman sa'ala fa'uqwa fal yuk toha. Kalau dia meminta lebih dari itu, maka jangan diberi. Nah, dalam surat tersebut, disebutkan tiga jenis ini, atau tiga ajenas ini. Dan juga, keterangan tentang bagian-bagiannya. Kemudian juga keterangan tentang, apa yang harus dikeluarkan. Dan itu semuanya akan, saya timfarrokan fi ma'udihi, nanti akan datang terpisah, atau datang masing-masing, diterangkan di tempatnya. InsyaAllah. Kemudian, kemudian kita kembali ke Matan lagi. Wasyara' itu wujubi hasid tatu asya. Kita kembali ke Matannya. Dan syarat wajibnya, berarti ke bawah. Wasyara' itu wujubi hasid tatu asya. Dan syarat wajibnya itu ada sitah. Yaitu, enam perkara. Enam perkara. Yang pertama adalah al-Islam. Beragama Islam. Wal-huriyyah. Merdeka. Wal-milkutam. Kepemilikan sempurna. Wal-nisob. Nisob itu, apa namanya, hartanya itu, sampai pada batas tertentu. Itu nisob. Wal-haul. Ya, haul itu adalah waktunya. Yang waktunya, apa namanya, dalam berjalan waktunya itu sesuai haul, atau sesuai tahun, misalnya. Wasawm, nah ini dalam, yang dimaksud di dalam, apa namanya, dalam saum ini adalah, apa namanya, si binatang-binatang tadi, dalam bab ini adalah bab masyia, atau binatang tadi, itu dilepas, bukan dikasih makan di kandang. Jadi dia dilepas di, di tempat, apa namanya, tempat rumput yang mubah. Rumput yang mubah, itu rumput-rumput yang memang boleh dimakan rumputnya. Jadi, wasyara itu wujibah, sitatu asyia. Yang pertama adalah Islam. Tidak diwajibkan bagi orang yang tidak Islam tentunya. Maka keluar dari kata Islam itu kafir. Kalau seandainya kafirnya itu kafir asli, dari asalnya dia kafir, maka tidak ada zakat. Karena mafhum dari perkataan as-siddiq, yaitu Abu Bakar tadi, atau pemahaman, atau pemahaman yang bisa diambil dari perkataan as-siddiq, atau Abu Bakar as-siddiq tadi, mengatakan bagaimana Ini adalah kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin. Berarti, kalau berarti, di situ namanya mafhum. Berarti, sebaliknya, kalau seandainya dia non-muslimin, berarti tidak wajib zakat. Nah, ini namanya mafhum. Jadi, le mafhum miqo lehi s-siddiq, jadi, karena mafhum dari perkataan as-siddiq, bahwasannya selain Islam, maka tidak wajib zakat. Dan juga, orang kafir itu tidak diperintah, atau tidak diminta, atau tidak dituntut, untuk beribadah ketika dia kafir. Jadi, orang yang kafir itu tidak dituntut untuk beribadah ketika dia kafir, ataupun, wala badal Islam, maksudnya, kalau seandainya orang kafir itu setelah masuk Islam, maka ketika masa kafirnya itu tidak dituntut. Misalnya, dia tidak mengeluarkan, dia kafir selama 40 tahun, masuk Islam umur 40. Dia dianggap, walaupun di, di, apa namanya, di umur-umur dewasa sampai 40 tahun itu, dia sama sekali, tidak pernah mengeluarkan zakat, maka tidak diminta zakat dari ketika dia kafir. Jadi, baik dia kafir, ketika kafir, ataupun setelah Islam. Itu ketika, ketika setelah Islam, di umurnya yang kafir tadi itu, tidak disuruh membayar apa? Membayar zakat. Jadi, wala badal Islam maksudnya adalah, orang kafir asli itu, ketika dia masuk Islam, maka ketika dia kafir, tidak dihitung zakatnya. Seperti itu pula sholat. Jadi, dia tidak mengkodok sholat ketika dia kafir. Ada pun murtad, ini beda, ini pembahasannya seperti sholat, mirip ya. Ada pun murtad, falayaskutu'an humawajabah alaihi fil-islam. Ada pun orang yang murtad, maka tidak gugur. Tidak gugur kewajibannya, ketika dia masih Islam, atau ketika dia masuk Islam lagi. Jadi, ketika dia murtad, terus masuk Islam lagi, maka tidak gugur itu ketika murtadnya itu. Jadi, orang yang murtad, itu hartanya itu maukuf, maukuf itu, atau zakatnya itu maukuf. Maukuf itu, dia berhenti. Maksudnya, tidak di zakati pula, dan juga tidak dihukumi, tidak di zakati. Jadi, dia tidak dihukumi di zakati, atau tidak dihukumi di zakati, itu tidak dihukum, tidak ada hukum bagi harta orang yang murtad, atau harta zakat orang yang murtad. nanti ketika dia masuk Islam lagi, baru kehitung. Itu namanya maukufnya. Tapi, kalau dia mati dalam keadaan kafir, waliyatubillah, tidak dihitung. Dia tidak perlu mengeluarkan zakat, karena dia murtad. Mati dalam keadaan murtad. Tapi, kalau dia masuk Islam lagi, maka dalam keadaan ridahnya, tadi suruh bayarnya. Seperti itu. Itu kalau seandainya murtad. Kemudian, itu dalam masalah Al-Islam. Berarti yang bernasarannya adalah Al-Islam. Kemudian, wasani yang kedua adalah Al-Huriyah. Al-Huriyah, yaitu adalah merdeka. Al-Huriyah itu adalah merdeka. Berarti, kalau dikatakan syaratnya adalah merdeka, berarti dikeluarkan dari orang merdeka. Yaitu adalah budak. Berarti budak tidak wajib zakat. Jadi, tidak wajib zakat bagi seorang hamba sahaya. Kenapa? Karena sesungguhnya hamba sahaya itu dia tidak memiliki sesuatu. Karena dia ada, bahkan dirinya sendiri pun milik tuannya. Nah, maka dia itu tidak bisa memiliki apapun. Kalau dia memiliki apapun, berarti dia milik tuannya. Karena dia tidak memiliki kepemilikan. kalau seandainya tuannya memberikan harta kepada dia, ini kan ibaratnya seperti tuannya sendiri yang memberikan. Kalau orang lain memberikan harta kepada buddha, kembalinya ke tuannya. Tapi kalau tuannya sendiri yang memberikan kepada dia, maka maka yang sahaya adalah dia tidak memilikinya. Seperti itu. Baik buddha itu sifatnya mudabar, umul walat, itu sama seperti buddha biasa. Jadi mudabar itu adalah buddha yang dibebaskan ketika dia telah mati. Jadi setelah saya mati, dia bebas. Tapi setelah masih hidup, dia tidak bebas. Atau umul walat. Umul walat itu buddha yang melahirkan anak majikannya. Itu sama saja. Jadi mereka sama-sama tidak memiliki kepemilikan. Ada pun buddha yang mukatab. Mukatab itu buddha yang dibebaskan oleh majikannya dengan membayar apa namanya, membayar membayar dengan dibebaskan untuk dia bekerja kemudian uangnya dikumpulkan untuk membayar apa namanya, membayar cicilan membayar cicilan untuk membebaskan dirinya sendiri. Irak harus seperti ini. Jadi mukatab itu ada kata kutub. Kutub itu ada kata Najmun. Najmun itu artinya adalah ini. Keston atau aksat. Aksat itu artinya kredit. Jadi si buddha ini diperbolehkan untuk membebaskan dirinya sendiri atau membayar dirinya sendiri dengan kredit. Nah, maka juga tidak ada zakat bagi mukatab. Karena kepemilikannya walaupun dia memiliki kepemilikan, tapi kepemilikannya lemah. Jadi gini, misalnya seorang Tuhan memberikan ingin membebaskan bunis. Misalnya dia beli budak harganya 50 juta. Kemudian Tuhannya bilang, kamu boleh bebas, tapi kamu bayar 50 juta. Akhirnya dibebaskan dia untuk bekerja. Nah, harta yang dia peroleh untuk membebaskan dirinya itu, atau untuk harta mukatab itu, itu kepemilikan dia tentunya. Ya, pemilikan si budak itu. Tapi kepemilikannya tidak sempurna. kalaupun seandainya dia punya uang terus dihambur-hamburkan. Bukan untuk masalah mukatabnya, atau kitabahnya, untuk pembebasan budaknya, atau untuk kemaslahkanan majakanya, itu tidak boleh. Makanya yang disebut itu tidak memiliki dengan kepemilikan yang tam, atau bukan tam, afan. kata Imam Al-Isni disini, karena kepemilikannya lemah. Walau ala sayid tidak pula kepada sayidnya. Sayidnya juga tidak dikatakan memiliki, karena belum, belum diserahkan, atau belum apa namanya, dibebaskan. Jadi tidak, sayidnya pun juga tidak ada zakat. Jadi dari harta mukatab tadi tidak ada zakat. Kecuali kalau sudah selesai, terus kemudian dia dari harta, nah ini jadi zakat mana dia. kemudian wala ala sayid tadi disebutkan. Dianal mukatab ma'akud kudratihi ala tasorafil ma'alilatajib alaihizakafihi balianalatajib ala sayid awla. Jadi orang yang mukatab tadi itu walaupun dia mampu untuk membelanjakan hartanya dari harta yang dia miliki, dia tidak wajib zakat. Apalagi tuannya. Apalagi tuannya. Dan juga tuannya itu juga tidak apa namanya terkena. Zakat. Fain atakafi iadihi ma'alun ibtada'al haul. Kalau seandainya dia telah dibebaskan dan dia masih memegang harta si budak tadi itu, maka dimulailah haul dari situ. Jadi zakat ma'alnya dimulai dari situ. Misalnya mukatab sudah dibebaskan, masih ada sisa duitnya dia pegang. Maka itu mulai haulnya dari situ. kalau seandainya dia mencapai nisop, maka dihitung haul. Kalau seandainya dia tidak mampu, si mukatab tadi itu tidak mampu, dia bilang saya tidak mampu untuk membayar diri saya sendiri dengan 50 juta. Saya nyerah. atau dia sendiri dia belum mencoba, dia bilang tidak mampu atau dia intinya dia menyerah, tidak mampu untuk membayar. Padahal sudah dicicil 40 juta, kurang 10 juta. Kurang 10 juta dia tidak mampu, maka hartanya itu hartanya sayid, hartanya tuanya. Ketika itulah baru dimulai haul di situ. Kalau dia sudah mencapai nisop, maka terhitung haul. Ini dalam permasalahan atau rincian dalam masalah budak. Kemudian yang berikutnya adalah selah Al-Huriyah, Islam Al-Huriyah. Kemudian berikutnya adalah Al-Mil Qutam sekarang, kepemilikan sempurna. Al-Mil Qutam atau kepemilikan sempurna. Maka dikeluarkan dari kata Al-Mil Qutam ini berarti Al-Mil Qutam atau Al-Mil Quddaif. Kepemilikan yang kurang atau keemilikan yang lemah. misalnya hartanya itu dicuri. Dia lagi baru nyari nih. Baru nyari hartanya, kalau ketemu berarti kan milik dia. Tapi kalau nggak ketemu ya berarti hilang. Atau hartanya digosok, diambil paksa, dirampas oleh orang. Atau hartanya itu diwadiahkan kepada seseorang terus orang itu mengingkarinya. Misalnya dia memberikan wadiah kepada seseorang terus mau diambil kamu nggak ngasih ke saya. Jadi yang diberi amanah itu mengingkarinya. Maka seperti ini ada dua pendapat. Jadi kalau seandainya Ambil Qutam tadi itu syarat apa namanya syarat wajibnya saya kharat. Berarti kalau kepemilikannya tidak tam atau tidak sempurna maka dalam pendapat Imam Syafi'i yang kodim atau pendapat lamanya beliau mengatakan tidak wajib sakahnya karena kepemilikannya lemah dan dia tidak bisa memperbuat apapun atau berbuat apapun dengan hartanya. Maka yang seperti ini dikiaskan dengan malul mukatab. Seperti ini seperti hartanya budak yang ingin membebaskan dirinya tadi itu. Sama. Nah, kan tetapi dalam pendapat jadid nah ini berarti kalau seperti ini 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 menguatkan pendapat yang kodim ya. Ya, karena milqutam itu syarat. Tapi kalau alkohol jadid ya Imam Syafi'i maka tetap wajib. Ya, tetap wajib. Maksudnya tetap dihitung. Ibaratnya kalau harta itu belum ketemu maka dihitung dulu yang penting. Dengan pendapat ini maka tidak wajib zakat sebelum harta itu balik. Jadi kalau saat ini memang tidak ketemu ya berarti tidak ada zakat tentunya. Bahkan kalau seandainya harta itu hilang ketika masa-masa untuk satu haul gitu ya. Makanya tidak ada zakat tentunya karena tidak sempurna. jadi pendapat Imam Syafi'i yang lama kalau harta itu hilang atau dirampas orang atau dia tidak atau diwadiahkan kepada seseorang kemudian dia ingkar tentu dia kan tidak bisa berbuat apapun dengan hartanya. Ketika itu maka tidak dihitung. Maksudnya tidak ada zakat baginya. Misalnya nisop ya tidak jadi nisop. Misalnya haul ya tidak jadi haul. Kira-kira seperti itu. tapi pendapat Imam Syafi'i yang menjadi milku utam di sini tidak menjadi syarat. Maksudnya adalah ketika seseorang itu memiliki dengan kepemilikan yang nakis seperti dicuri orang lagi dicari dirampas orang lagi dicari lagi direbut misalnya di pengadilan atau diwadiahkan kepada seseorang tapi ingkar baru diproses. Yang seperti itu tetap dihitung zakatnya. tapi dengan syarat zakatnya dikeluarkan ketika hartanya sudah balik. Tapi kalau belum balik tidak ada zakat baginya. Kemudian yang berikutnya adalah anisop. Walaupun sebenarnya rindiannya banyak ini tapi Anda langsungkan saja anisop. Berikutnya adalah anisop. Jadi anisop itu kita lihat di catatan kaki nomor tiga. Nomor dua berarti ya. nisop nomor satu. Nisop nomor satu. An yakun al-malu qadran mu'ayyanan hatta tajibu bihi zakah wafil misbah il munir huwal qadrul mu'tabaru liwujub zaka wa se'ati bayanu nisop bikulli malin fi ma'udih ma'ad jalilihi. Jadi nisop itu adalah qadran mu'ayyanan an-yaku nal-malu qadran mu'ayyanan atau qadran mu'ayyanan minal mal. Jadi ada kadar tertentu dari harta itu yang wajib zaka. Kalau kurang dari itu maka tidak wajib. Kalau sudah mencapai kadar tertentu atau lebih maka dia wajib zaka. itu namanya nisop dalam nisbah al-munir disebutkan dia adalah kadar yang dianggap atau yang bisa dikatakan syarih atau sah untuk kewajiban zakat. Dan nanti akan diterangkan seluruhnya nisop ini. Maka dengan syarat nisop ini dikeluarkan harta yang belum nisop. Maka tidak ada zakat bagi harta yang tidak mencapai nisop. begitu pula dalam onta dalam kambing dalam sapi kalau tidak ada nisop maka tidak ada zakat. Nanti akan disebutkan apa batasannya atau berapa kadarnya. Kemudian yang terakhir adalah setelah nisop adalah al-haul nya. Maka haul itu kita lihat karena sabda nabi disyaratkan juga haul yaitu adalah setahun karena sabda nabi s.a.s. tidak ada harta sakat sampai ada haul yaitu kata beliau artinya adalah berjalan satu tahun komari satu tahun komari itu satu tahun komari bukan syamsia maksudnya komari itu hijri maka disini dikeluarkan haul disini orang yang memiliki nisop tapi belum satu haul jadi dia punya harta satu nisop tapi belum haul kemudian jadi dinamakan haul karena dia sudah pergi dan sudah datang tahun berikutnya maksudnya satu tahun hijriah ya ini haul ini tidak semuanya tentunya nanti kita akan bahas di poin-poin apa namanya rincian-rinciannya begitu pula sahum sahum juga tidak semua disyaratkan harus sahum sahum itu apa kita lihat catatan nomor 3 dikecer ke bawah sedikit jadi yang dimaksud sahum itu adalah yaitu penggembalaan terhadap hewan ternak tadi atau hewan hewan ternak pada rumput yang boleh digembalakan disitu setahun penuh maksudnya dalam satu haul penuh atau kebanyakannya dalam kitab Abu Bakr maksudnya dalam tulisan atau surat Abu Bakr tadi tersebutkan visodakotil gonam visa imatiha jadi dalam zakat apa namanya kambing itu sa imatiha kambing di kambing-kambing yang apa namanya di apa tadi dikembalakan dikembalakan bukan dikasih makan jadi sa imatiha ini sifat dari gonam jadi mafhum dari kata Abu Bakr ini berarti kalau gonam bukan sa imah gonam yang tidak diberi makan dengan saum tadi atau dilepas dikembalakan tadi maka tidak ada sodakotil nah ini ini pendapat jumhur ya ini jumhur tapi tidak dikatakan ijma' ini karena malikiyah masyarakat malikiyah itu tidak menganggap bahwasannya saum itu adalah syarat jadi walaupun dikasih makan di kandangnya maka tetap wajib zakat ini adalah masyarakat malikiyah kenapa demikian karena kata malikiyah itu jadi zakat itu bukan karena saumnya tetapi karena kepemilikannya kepemilikan hewan itu kalau karena kalau seandainya karena saumnya berarti nanti kalau seandainya ada hewan yang tidak apa namanya tidak diternak tidak diternak seperti hewan-hewan yang tidak diternak atau ayam misalnya dilepas maka kalau seandainya karena saumnya berarti itu ada sebab saum berarti masuk syarat dan ternyata tidak kira-kira seperti itu intinya dalam masyarakat malikiyah tidak disyaratkan harus saum atau saimah atau dikembalakan walaupun hewan yang diberikan makan di dalam kandang dia pun juga disyaratkan tetapi Jumhur mengatakan itu syarat jadi kalau seandainya tidak tidak dikembalakan atau diberi makan di dalam kandang maka itu tidak disyaratkan walaupun dia sampai nisop dan sampai haul sampai sini dulu ya hal min soalan yang ditanyakan di chat ini ada pertanyaan dari Ah Jabar izin tanya berarti jika harta yang dikosok tadi tidak kembali maka jatuh kewajiban zakatnya menurut Kul Jadid jatuh kewajiban maksudnya ini gugur gugur kewajibannya iya kemudian jadi gugur betul kalau dia tidak kembali jurnalnya zakat profesi zakat profesi itu termasuk zakat yang muhtalafi yang diperdebatkan sisi kekuatan zakat profesi itu gini sisi kekuatannya anak kasih gambarannya jadi kan dulu itu yang dianggap kaya itu petani peternak dengan apalagi petani petani besar yang diairi dengan air hujan itu 1 per 10 itu di dalam tanaman-tanaman makanan pokoknya nah 1 per 10 zakatnya besar dan dulu tidak ada seperti sekarang tidak ada seperti profesi-profesi yang menghasilkan uang besar kemudian bergantinya zaman sehari-hari itu tetap sehari-hari itu bagi petani tetap jadi kalau petani-petani yang sekarang itu kalau kondisinya petani miskin itu zakatnya besar sedangkan orang yang berprofesi orang yang berprofesi sebagai insinyur teknik minyak misalnya atau di dalam kedokteran misalnya semuanya besar-besar tapi tidak ada zakat bagi dia tidak ada zakat bagi apa bagi penghasilannya makanya para ulama beristirahat kemudian mengambil dalil-dalil dan menetapkan zakat profesi tapi disini juga mohtalaf zakat profesi itu bisa kita katakan tidak ada di jaman nabi tapi di jaman Umar bin Abdul Aziz ada pengambilan zakat di awal bentuknya adalah takdir zakat kemudian diambil nisopnya sesuai dengan istiah dan seterusnya tapi zakat profesi pun juga dalam penetapannya itu berbeda yang menetapkan zakat profesi ada yang mengambil nisopnya nisop zakat mal ada yang mengambil nisopnya nisop